Hai Hei teman-teman selamat datang di promenyo studio dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat fotograph di HP dan by the way hasilnya akan seperti ini kita buka saja IG lalu klik ini tulis hashtag fotograph dan teman-teman bisa lihat si gambar yang tengah tidak bergerak jadi kita bisa menggerakkan yang kita suka awesome tutorialnya mudah pertama yang kita butuhkan yaitu browser disini saya sarankan untuk menggunakan Google Chrome lalu kita tulis fotograph.com fotograph.com johi lalu kalau sudah kita rumah di desktop site tapi sebenarnya sesuai selera teman-teman saja kita tambah dan by the way teman-teman harus bikin akunnya dulu jadi daftar dulu registrasi lalu nanti akan ada verifikasi lewat email dan klik saja linknya dan wala berhasil lalu create fotograph kita namai tutorial bebas saja lalu pilih gambarnya pilih di bebas saya mau pilih di galeri Scroll ke bawah dan ini dia gambarnya yang ini jika sudah kita tekan create saja langsung dan wala seperti inilah tampilannya tapi saya mau ubah lagi tampilannya menjadi yang mobile saja kita langsung saja kita seleksi kita perbesar dulu gambarnya zoom maksudnya lalu kita seleksi yang tidak mau digerakkan dengan cara pergi yang ke sini yang logo ini lalu pilih stabilizer atau ancor point Oke kita langsung klik saja disini up 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 tidak perlu terlalu rapi set 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 kita ulangi langkah seperti tadi lalu jika sudah seperti ini kita buat animasi di bagian yang awan dan ya yang awan saja dengan cara klik lagi ke sini lalu ganti ke animation point lalu sesuaikan saja arahnya terserah teman-teman mau kemana arahnya kita zoom misal si awan ini mau arahnya ke kiri tinggal kita drag saja by the way tahapnya mudah sekali tidak seperti yang di Photoshop karena terlalu ribet jadi ini sangat mudah jika sudah semua kita lihat hasilnya mencari klik disini yang dibawah play tunggu sebentar dan wala awannya sudah bergerak semuanya sudah bergerak dan yang tadi tidak terseleksi tidak bergerak lalu kita ekspor dengan cara klik kesini tapi disini ekspornya berbayar jadi jadi saya tidak mau karena ekspornya disini harus berbayar jadi saya menggunakan cara yang ini pergi ke sini lalu desktop side agar tampilannya lebih besar lalu saya menggunakan aplikasi ajet screen recorder untuk merekod yang ada di layar HP ini seperti ini aplikasinya ya ini ini adalah aplikasinya bisa di download oleh teman-teman lalu capture saja lalu kalau sudah jadi video tinggal di crop di software Adobe Premiere atau editing HP ataupun after effect terserah teman-teman posting di sosmed teman-teman Oke by the way efeknya sudah jadi jika ada pertanyaan silahkah tulis di kolom komentar dan jika ada request pengen dibuatin tutorial apa lagi tulis aja di bawah kalau yang belum mengerti ulang-ulang lagi saja karena ini mudah dan gratis juga oke sekian tutorial kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya yoi Terima kasih.